Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan Monumen Peringatan Gerhana Matahari Total 9 Maret mendatang. Monumen ini dibuat di Anjungan Nusantara yang berada di Pantai Teluk Palu. Rencananya monumen ini akan diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Monumen Peringatan Gerhana setinggi 8 meter ini memiliki bentuk matahari di puncaknya. Teluk Palu dipilih menjadi lokasi dibangunnya monumen tersebut karena Teluk Palu menjadi salah satu lokasi utama pengamatan Gerhana di Sulawesi Tengah. Beberapa turis mancanegara yang datang ke Palu untuk menyaksikan momen astronomik tersebut akan diminta mewakili sesama wisatawan untuk membubuhkan tanda tangannya di monumen tersebut. Monumen yang sudah dibangun sejak bulan Februari ini ditargetkan selesai pada 7 Maret mendatang. Terima kasih telah menonton!